Sebenernya simple ya, kalau saya tuh, aku tuh gak pengen jadi orang Kristen musiman Orang Kristen musiman itu dateng atau jadi Kristen lagi pada saat lagi hari Natal Pada saat hari Minggu Tapi konsisten untuk be obedient Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Berjumpa lagi dengan saya Pastor Demostanoek di dalam channel ini Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Sudara yang telah mendukung channel ini Yang telah mensubscribe, like dan komen Kiranya Bapak Ibu Sudara boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu Sudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan yang baik ini kita membahas seorang aktris yang bernama Agnes Monika Dimana di tahun sebelumnya beliau menyaksikan cinta kasih Tuhan Di dalam perayaan Natal di sebuah stasiun telepisi Bapak Ibu Sudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sesuatu hal yang sangat menarik bagi seorang aktris yang sudah sangat terkenal Sudah memiliki segala-galanya Tetapi beliau menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan Mari kita simak video berikut ini Sekiru Sebenarnya simpel ya Kalau saya tuh Aku tuh gak pengen jadi orang Kristen musiman Orang Kristen musiman itu Dateng atau Jadi Kristen lagi pada saat lagi hari Natal Pada saat hari Minggu Tapi konsisten untuk be Obedient Kita suka bandel Kita suka Ah gak apa-apa lah Tuhan Kalau gini aja Atau compromise Sementara Dia mati di kayu salib itu Udah show us Betapa besarnya Unconditional love-nya dia Oh kalau diomongin orang ya gak apa-apa gue ngomongin balik Oh kalau orang jahat ya gak apa-apa gue jahatin Tuhan gak pengen Kita get even Karena itu Tugasnya Tuhan Makanya kenapa saya takut banget Kalau ada orang yang ngomongin Kalau ada orang yang jahatin Saya takut banget Balas Karena bukan takut sama manusianya Takut sama papinya Takut sama dadinya Takut sama my father Jadi bukan pada saat kita mood baru taat Pada saat kita lagi moodnya bagus Pada saat kita lagi gak ada masalah baru taat Tapi taatnya itu konsisten Dan kalau ditanya sama orang Who's your biggest inspiration? Saya selalu bilangnya Tuhan Yesus Saya selalu bilangnya gitu My biggest inspiration Karena saya ingat Pada saat saya umur segitu Pendeta saya bilang You have to be The Bible That people read Through you Makanya kenapa saya suka Promote masalah love Saya suka promote masalah forgiveness Dan itu semua gak Itu semua gak conditional Enggak Oh kalau lu maafin gue Gue baru maafin lu No Karena tanggung jawab kita kan Sama Tuhan langsung Saya yakin bahwa Pada saat kita melakukan hal-hal yang ordinary Tuhan yang akan tambahkan ekstranya Tuhan yang akan tambahkan ekstranya Supaya ordinary itu menjadi ekstraordinari Tapi kita juga gak boleh diam-diam doang Gimana caranya Tuhan bisa kasih ekstranya Kalau kita gak ngakuin ordinary-nya There are so many things that happen in my life ya guys Yang kayaknya Aduh kok bisa ya Kayak He's the best manager I've ever had Bisa aja gitu Jalannya dibukain Kalau ada jalan yang ditutup Saya yakin bahwa jalan itu memang harus ditutup Dan saya gak boleh ke sana Tapi Tuhan tahu Bahwa di dalam hati saya Callingan saya yang terbesar di dunia ini Adalah bagaimana caranya saya bisa punya platform Dimana orang bisa lihat bahwa Hidupnya Agnes itu diberkatiin sama Tuhan Yesus So yeah, that's it Masalah karir itu bonus Yang dikasih sama Tuhan Wuh, tulis tangan yang muria Luar biasa Luar biasa sekali ya Kita kemudian berkati dengan kesaksiaan Terima kasih Bapak Ibu sunaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dalam video tadi Agnes Mo atau Agnes Monika Menyatakan kepada kita semua Bahwa Yesus Kristus telah berkorban Secara total Untuk saya dan saudara Boleh ditepus dari dosa kita Dia datang ke dalam dunia Dia lahir di kandang domba Bahkan dia mati di atas kayu salib Dia mengorbankan segala gelanya Supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal Artinya Bahwa kasih Tuhan Sungguh tak terbatas Buat kita semua Yang percaya kepadanya Oleh karena itu Jangan kita menjadi Kristen Natalan Atau Kristal Hanya pada hari Natal saja Kita datang ke gereja Tetapi hari ini Melalui kesaksian daripada Agnes Mo Kita diingatkan Untuk menghargai Setiap pengorbanan Tuhan Yesus Kita mau belajar Semu-semu Hidup di dalam Tuhan Dan senantiasa Mengasihi Tuhan Karena Tuhan Yesus Telah berkorban Luar biasa Buat saya dan saudara Supaya kita boleh memiliki hidup Jangan kita kompromi Dengan dosa Tetapi mari kita hidup Di dalam kebenaran Dan kekudusan Tuhan Yesus Memberkati Shalom Sampai jumpa